Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saya Halim selamat datang kembali di Halim Perdana Official YouTube channel yang saya dedikasikan khusus untuk mengembangkan bisnis online dan jualan online rencananya hari ini saya akan rekaman OBS tentang OBS tutorial OBS dari A sampai Z namun karena ada sedikit kendala konflik antara OBS dengan modul rekaman yang saya siapkan saya harus reconfigur lagi harus setting kembali agar supaya prosesnya bisa berjalan dengan baik karena itu saya ganti saja dengan proses pelatihan imacros yang tidak kalah serunya tentunya yaitu imacros tutorial khususnya untuk membuat backlink profile dulu beberapa waktu waktu yang lalu saya membuat backlink profile dengan cara manual khususnya salah satu contoh discuss intense debate dan lain sebagainya saya lakukan dengan cara manual kali ini saya lakukan dengan menggunakan imacros karena dengan menggunakan imacros pekerjaannya kurang dari nggak sampai 5 menit menurut saya untuk membuatnya tidak sampai dari tidak sampai lima menit selesai mungkin hanya membuatnya aja yang agak lama dikit ya tapi yang pasti kalau sudah scriptnya terbuat terciptakan dan itu bisa berjalan dengan baik banyak sekali pekerjaan yang bisa kita kerjakan dengan imacros baiklah sebelum pembelajaran kita mulai kita berdoa atau lebih dahulu agar supaya pembelajaran hari ini bermanfaat bagi kita semuanya ya yuk kita berdoa atau lebih dahulu baiklah saya langsung memberikan pelatihan bagaimana caranya membuat tutorial untuk imacros backlink rating profile untuk discuss discuss ini domain ratingnya sangat bagus 94 langsung saja saya menuju ke Firefox saya dan saya gambar saya kecilkan ini adalah tampilan dari discuss dimana discuss masih belum on di sini ya masih off dan saya akan saya sudah melakukan proses recording sebelumnya namun hari ini saya akan latih dari awal sampai akhir ya sekarang saya mulai klik tombol REC kemudian pilih record option di record option saya menggunakan metode experimental event kemudian saya melakukan checklist di sini agar supaya kalau terjadi perubahan ID itu tidak mengganggu script yang kita miliki saya tekan tombol OK berikutnya langsung mulai proses perekaman proses perekamannya ada di tab REC kemudian ada record di sini saya klik record proses perekaman sudah mulai berjalan di sini ada menuju URL discuss saya klik get start di sini sudah ada tombol 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 get start dan saya tidak mengisi nama email dan password saya menggunakan Gmail yang aktif di Firefox saya klik Gmail nya kemudian saya klik di sini ini adalah email yang saya gunakan untuk testing ya saya sudah masuk ke alamat di sini disini ada sedikit trik yang harus kita lakukan proses refresh itu harus dihapus karena refresh itu benar-benar menghapus memori jadi kalau seandainya itu dijalankan memori semua hilang jadi tidak bisa dikerjakan lagi jadi nanti di sini akan dihapus kemudian di setelah tab T1 dipasang URL go to yang ada di sini URL go to nanti posisi di sini ditambahkan kali ini saya langsung klik klik tombol ini jadi sebelum ada setelah URL go to discuss profile sign up intent ini lakukan tekan tombol ini oke tekan tombol sudah selesai berarti antara tab 1 dengan event di sini harus ada URL go to tadi kemudian tombol setting itu tidak bisa dieksekusi jadi sebaiknya tombol setting ini diabaikan namun karena saya harus menuju ke satu alamat yang ada di dalam tombol setting saya abaikan aja dua komen berikut ini satu kemudian dua ini diabaikan dua komen ini diabaikan kemudian saya melakukan klik tombol di sini tempat penulisan website saya klik kemudian saya kontrol A kontrol X dihapus diganti www.https.2.hlimp.com saya sudah backslash saya sudah menulis alamat website saya kemudian saya simpan kemudian setelah itu saya lanjut menuju ke klik tombol profile gambar profile di sini klik kemudian ini ada comment sudah berjalan ya kemudian ada comment about tujuannya saya akan menangkap alamat backlink url backlink saya ini adalah alamat url backlink saya saya copy kemudian nantinya alamat ini saya kirimkan ke GSA untuk dilakukan backlink profile se ya luar biasa kalau GSA itu melakukan proses backlink dan rebacklinknya sampai sehabis-habisnya sampai di sini alamat ini kemudian disimpan ke file namanya ekstrak selesai sampai di sini proses commentnya kali ini saya saya stop dulu saya lanjutkan dengan proses editing dan saya sudah melakukan proses perekaman sebelumnya agar supaya proses tutorialnya ini lebih cepat jadi tadi tekan tombol get start ini perintahnya kemudian ada tekan tombol Gmail gambar Gmail ini perintahnya pilih Gmail di tab kedua tadi ini ada perintahnya kemudian yang berikutnya tadi saya bilang suruh refresh kemudian ada dua baris yang harus diabaikan ini diganti menjadi profile sign up intent kemudian with second saya tekan tombol image hanya mau comment doang setting profile tadi ada mudah-mudahan masih ingat langsung menuju adresnya jadi dua dua komen tadi diabaikan juga menuju kemudian di alamat websitenya dihapus ctrl-a ctrl-e kemudian diganti dengan halimp.com kemudian setelah itu tombol save disimpan masuk ke gambar profile masuk klik about setelah klik about saya simpan komennya saya simpan di folder di file namanya ekstrak selesai selanjutnya saya tinggal buka file ekstrak untuk dikirim ke GSA search engine ranker agar supaya prosesnya berjalan dengan cepat demikian prosesnya saya akan running komen ini terlebih dahulu saya logout logout kita lihat berapa menit sih pekerjaan ini bisa nggak ada counter jam oke saya langsung lakukan play setelah keluar dan saya akan melakukan proses play ya ini 40 detik ada lewat 40 detik kita lihat dulu diemin aja sekarang sudah berjalan berjalan 10 detik berjalan 20 detik berjalan 30 detik selesai 30 detik pekerjaan dan saya tinggal ambil di file ekstrak alamat yang tertera disini langsung kirim ke GSA search engine ranker 30 detik membuat backlink profile di discuss.com dengan menggunakan imacros seru ya oke sampai disini pembelajaran cara membuat backlink profile dengan menggunakan imacros kali ini yang dituju adalah discuss.com kedepannya saya akan bagi lagi cara membuat backlink profile dengan menggunakan imacros semoga pembelajaran hari ini bermanfaat dan meningkatkan bisnis-bisnis Anda semuanya terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh tetap sehat tetap sehat tetap! tetap! Walmart existem